Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Candu Masak Nah, hayo siapa nih yang suka ceker? Aku sih, yes Nah, baiklah kali ini saya akan berbagi resep ceker tanpa tulang Untuk bahannya, disini sudah ada ceker yang sudah dicuci bersih dan dibuang kulit luarnya Selanjutnya, siapkan air, tambahkan daun salam dan daun jeruk Gini, masak sampai mendidih Nah, setelah airnya mendidih, kemudian masukkan ceker Pastikan ceker terendam semua ya Nah, ini kita rebus selama 6 atau sampai 8 menit Setelah 6 menit, kemudian angkat Siapkan air es, lalu masukkan ceker ke dalam air es Selanjutnya, pisahkan tulang ceker belah di tengahnya Lalu, jari-jarinya Selanjutnya, ambil tulangnya Seperti ini ya, gampang kan Nah, untuk sobat, kalau cekernya masih lunak, bisa disimpan dulu di kulkas selama 1-2 jam Setelah itu, baru dipisahkan tulangnya Sampai jumpa Lakukan seperti ini sampai ceker habis ya Nah, ini saya persingkat saja Ini ceker yang sudah dipisahkan dengan tulangnya Dan ini sudah dicuci bersih juga ya Selanjutnya, kita siapkan untuk bumbunya Di sini saya potong 1 buah tomat Selanjutnya, 2 siung bawang putih Potong-potong juga ya Dan 6 siung bawang merah Kemudian, saya tambahkan cabai bubuk secukupnya Atau sesuai selera ya Selanjutnya, haluskan bumbu Di sini saya menghaluskannya menggunakan blender Nah, ini bumbunya sudah halus Bisa dimatikan blendernya Selanjutnya, siapkan minyak Panaskan minyak Kemudian, tumis bumbu Masak bumbu hingga kering Atau kadar airnya menyusut ya Setelah kering Kemudian, tambahkan air secukupnya Di sini saya tambahkan 200 ml Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian, masukkan ceker Tanpa tulang Aduk sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Ini cekernya Kita masak Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ya Jangan lupa tambahkan garam Dan gula pasir secukupnya Nah, yang mau menambahkan micin Juga boleh Aduk lagi Agar bumbu tercampur rata Setelah airnya agak menyusut Kemudian, saya tambahkan saus tiram Dan kecap manis secukupnya Aduk lagi Sampai tercampur rata Oh iya, jangan lupa Tambahkan daun salam Dan daun jeruk ya Agar tidak amis Setelah air menyusut Dan bumbunya meresap Tandanya sudah matang Dan siap untuk disajikan Nah, ini dia sobat Ceker tanpa tulangnya Sudah siap untuk disantap Ini rasanya enak banget Dimakan pakai nasi enak Dan dimakan tanpa nasi juga enak Selamat mencoba ya Sekian dulu resep hari ini Kalau sobat suka videonya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Selamat menikmati